Kenapa, Mbak? Halo? Iya, halo, Nes. Kenapa, Mbak? Kenapa? Eh, gini, kan aku di netis majikan tanggal 30 besok aku keluar. Hmm, terus? Terus kan dari awal itu gajian emang gak pernah, gak pernah itu-itu, Nes, gak pernah pas. Aku digaji Rp4.727. Sekarang apalagi lebih parah lagi, Rp4.152. Hmm, terus? Terus, kalau tadinya aku notice, akhirnya gak jadi, akhirnya dia sendiri yang notice aku. Terus, misalnya gak, misalnya abang tuh, misalnya gitu. Aku kan bahasanya kurang pinter ya, gak pinter gitu. Tapi cara kerja aku udah paham gitu, kalau suruh pergi ke pasar, kalau suruh apa gitu, paham lah gitu. Emang kalau masalah, misalnya argumen gitu, misalnya kata-kata gitu, ngobrol apa gitu, gak bisa. Kalau misalnya suruh ini, itu bisa. Tapi kalau lebih dari itu, aku gak bisa gitu, Nes. Bisa gak bisa. Kamu di Hongkong berapa lama? Aduh, aku dulu di Hongkong itu notice ya 10 bulan. Oke terus? Terus, yang kedua itu majikan aku pindah ke Shanghai, satu tahun. Tapi majikan aku itu, dulu orang Indo, Indo-Cina. Jadi setiap hari tuh, kami selalu bahasa Indonesia terus. Aku pikir, aku gak bakal di, dia gak bakal pindah gitu. Pikir, ah, aku gak mau lah pindah-pindah gitu, capek. Katanya dia bilang, aku udah gak butuh kamu lagi. Jadi, ya ada. Ya udah gak apa-apa, aku bilang, minta suruh finish, supaya aku bisa kerja di sini. Iya. Terus orang, sekarang masuk nenek kakek ini, dia bahasanya bahasa Mandarin, mis. Sebenarnya bahasa di sini. Aku bahasa di sini gak agak bisa sih, pintar memang gak bisa gitu. Ya, gak pintar-pintar banget kayak orang yang udah ada tahun-tahun. Aku kan dari 2021. Jadi tiga kali ganti majikan ya, mis? Iya. Saya gak tau nih, visamu bisa turun gak? Soalnya hari ini nih Koko datang ke imigrasi nih, padahal CC-nya finish kontrak. Ternyata masih ada masalah. Kalau kamu tidak geberatan, datang aja ke kantor, ke studioku. Atau datang ke kantornya Koko Thomas. Hmm. Jadi aku gak bisa kalau lewat telepon kayak gini. Kamu datang aja langsung di studio. Tapi majikan aku yang ini nih, mis katanya malah gak kuat bayar, udah gak mampu bayar. Ya, kalau gak kuat bayar kan harus ada tulisan nih. Makanya kan tiket kita gak boleh berperasa keadaan praduga dong. Ya, tunggu dia nulis dulu loh. Ya, saya tidak ingin menduga-duga dong. Kalau dia ada surat dulu baru bilangin, di finish kan atau enggak? Apa itu? Tuh, dia udah kalau ngomong gak bisa misalku bilang bahasa sini, dia gak ngerti. Aku gak bisa ngomong bahasa mandarin. Apa? Apa? Kamu mau ngomong apa? Mau, mau Naya. Katanya dia bilang, ini aku bilang, ini kan susunya jatuh ke peluang ke stim itu. Kan diatasnya tidak digolong. Naya, bukan diunian Naya. Naya, bukan diunian Naya. Kalau kamu bahasanya juga gak bisa gitu loh, Ndo. Ada, aku ngerti ngomong dia jangan apa berminanya sesuap. Oh tidak gitu. Ini nengang. sih, ya ruinin dulu, Titi saya. Apa Titi ya? Apa Titi ya? Ayah. Apa itu Titi? Aku bilang jaga sedikit trop. 년 know who бог is. Bukan Titi ya, Titi itu adik. Apa itu orang tua, Nmana. Ya jelas mbakmu gak paham kamu ngomong apa, mana ada Titi saya. Tijoa, jatoh, atau gimana? Kan dia nanyain itu apa? Itu apa? Dia nanyain. Kau tilaik ya? Kau tilaik? Oke, jadi ya saya cuma sedikit aja. Sudah faham bambahnya nggak bisa bahasa artinya. Halo? Halo? Kenapa sayang? Halo mis? Sorry ya mis, saya mau nanya. Kan jadi gini mis, saya mau nanya. Kan saya mau finish kontrak nih. Tapi saya pernah punya kasus data ganda. Cuman semuanya udah keluar ya. Maksudnya udah klik gitu. Udah sidang, udah segala macam. Terus nanti misalnya kan saya cari majikan baru. Terus kira-kira majikan baru saya tuh kira-kira disuruh nulis surat yang kayak majikanku yang dulu ketika saya extend visa itu nggak mis? Ya tergantung dong. Tergantung soalnya sekarang imigrasi memang rada-rada sulit. Ya tergantung. Kayak kemarin tuh ada anak review suruh nulis surat. Bahkan nulisnya surat panjang kali lebar. Tapi kalau sudah pernah nulis sekali kayaknya udah nggak usah. Tapi nggak tahu ya. Permintaan imigrasi kan kita tidak tahu. Makanya aku nanya sama kamu. Udah dapat majikan baru kamu? Jadi rencananya kan gini. Saya kan udah dapat majikan. Maksudnya dikenalin sama temen aku kan. Terus nanti rencananya mau datang ke kantornya koko Thomas gitu. Kemarin aku udah nelfon. Cuma yang jadi penasaran tuh nanti majikan baru aku disuruh nulis surat lagi nggak kayak majikanku yang ketika aku extend visa kemarin gitu. Tergantung imigrasi dong. Nggak berani ngomong. Soalnya karena finish kontrak pun hari ini koko Thomas tuh datang ke imigrasi njelasin. Tapi kan nggak apa-apa kan kamu bisa bareng sama koko Thomas kalau prosesnya ikut koko Thomas dong. Kan koko Thomas nggak pingin kamu. Oh iya jadi nanti misalnya misalnya saya libur nih datang ke kantor kan terus nanti segala macam prosesnya nanti bisa dibantu sama koko ya mis? Iya sayang iya. Soalnya hari ini koko pun barusan dari imigrasi nggak pingin anak. Makanya kan enaknya sama koko Thomas itu kalau finish kan sekarang nggak ada jaminan juga visanya turun dong. Jadi karena mungkin kalian data ganda atau apa saya nggak tahu. Jadi koko hari ini tuh datang ke imigrasi nemenin anak-anaknya. Saya tanya koko nggak usah ditemenin nggak mami karena mereka nggak paham. Kasian. Yaudah terserah. Jadi maaf ya abis jadi nanti maksudnya misalnya koko Thomas kan saya ikut kantornya koko nih. Nanti koko bakal bantuin saya ngomong sama majikan baru saya gitu ya. Yaudah no? Loh kamu anaknya jelas dia ngomong loh. Cuman kalau majikan lama dia nggak tahu. Kalau majikan baru pasti. Iya. Jadi nanti insya Allah sih. Insya Allah nanti saya bisa bawa majikan terus minta ee. Intinya proses sama kantornya koko gitu. Boleh kalau ngomong langsung sama koko? jadi kemarin saya udah tau kamu konsultasi dulu sama misi ini gitu soalnya kenapa koko takutnya cuman aku yang paham dia sendiri gak paham jadi aku sudah paham sekarang gak apa-apa jadi kemarin tuh yang kan januari tuh aku extend terus udah maksudnya majikan yang ini udah nulis segala macem itu visanya udah turun terus nanti tuh yang jadi penasaran misalnya masuk majikan baru nanti nulis lagi gak gitu loh takutnya kan majikannya takut apa gimana gak apa-apa itu kan koko yang explain ntar oh iya ya nanti insyaallah kalau libur nanti aku akan datang ke kantornya oke aku tunggu ya sayangnya iya ya terima kasih ya oke siap terima kasih sayang ya bye bye seperti yang saya sampaikan tadi pada teman-teman bahwa hari ini kebetulan tuh anak saya anak saya ya mengatakan bahwa mami aku harus kesana karena seperti ini seperti itu seperti ini seperti itu makanya saya bilang oh yaudah gak apa-apa datang aja kenapa? karena untuk menambah pengalaman nah ini untungnya anak saya itu apa ya belajar untuk 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 ke agent itu saya gak ngelarang ya karena bagaimanapun ilmu itu pasti ada yang upgrade ya yang terbaik lagi yang lebih baik lagi jadi buat teman-teman terima kasih yang sudah mempercayakan koko Thomas sebenarnya koko Thomas itu gak ada pengalaman tapi sekarang dari belajar semakin tahu semakin upgrade dirinya sendiri untuk lebih baik lagi jadi terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung koko Thomas bahkan tanpa tanpa diminta kalian membantu mempromosikan kantornya koko Thomas jadi saya sangat senang sekali karena usaha koko Thomas tidak sia-sia dan mau tidak mau suka tidak suka akhirnya dindati diakui ya oke terima kasih atas dukungan kalian semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua makhluk hidup dan terima kasih bye-bye